Gak ada orang tua yang gak sayang ke anaknya dan mereka pasti tau apa yang terbaik buat kalian Gak ada orang tua yang mau anaknya dipukul sama pacarnya Gak ada orang tua yang mau anaknya dijahatin sama pasangannya Jadi masalah terbesar kenapa kita putus mengakhiri hubungan 5 tahun itu karena physical abuse Tiga pelajaran yang aku pelajarin dari hubungan ini mengenai tentang gaslighting Yang pertama, aku gak pernah menyelesaikan masalah ini sampai akarnya Kita berdua dalam 5 tahun itu kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Setiap kali kita ada masalah bertengkar, kita berusaha mencari tau akar permasalahannya ini dimana sih? Kenapa sih kok bisa jadi bertengkar? Dan kita tuh sampai nulis di buku itu kayak Nomor satu, Shelly harus lebih positif, gak boleh negative thinking Karena itu yang ternyata membuat kita sering berantem Atau dua, jangan pernah berpikir bahwa pasangan mempunyai maksud yang jelek Mungkin itu adalah salah paham Karena juga sering banget kita salah paham Kita merasa kayak ternyata kamu sengaja ya melakuin hal ini Padahal dia gak sengaja Tapi kesalahanku yang paling besar itu adalah Aku gak pernah berusaha menyelesaikan masalah mengenai tentang physical abuse ini sampai ke akarnya Aku gak pernah ngomongin hal ini secara langsung Karena aku selalu beranggapan bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi lagi ya Sebenernya harusnya dari awal udah harus dibicarakan Even itu sesuatu yang tidak menyenangkan Tetap harus dibicarakan Paling gak kalau emang sudah dibicarakan Kita berusaha mencari solusi Entah kalau misalnya kita menggunakan terapi Aku bantu terapinya Kita cari-cari buku yang bisa membantu dalam proses terapinya Atau sampai ke profesional Kita bisa cari jalan bareng-bareng Kalau kita dari awal udah bisa ngomongin hal itu Cuman aku gak melakukannya Yang kedua Bicarakan ke orang tua tentang masalah hubungan kalian Karena mungkin perasaan malu Perasaan takut Perasaan yang mungkin hal ini gak akan pernah terjadi lagi Sekarang udah gak ada kejadian lagi Kenapa aku harus ngomong ke orang tua Menurutku itu ternyata kejadian yang cukup fatal banget Karena kita benar-benar menunda Gak pernah ngomongin Sampai hal itu udah sangat menjadi bola salju yang sangat besar Aku bersyukur banget Aku punya orang tua yang sangat baik ke aku Di saat kejadian mereka tahu Mereka gak ngopor-ngoporin aku sama sekali Mereka malah bilang yang tenang aja Banyak berdoa Di sini papa mama doain kamu Karena pada saat itu aku masih di Jakarta Papa mama aku bilang Kalau misalnya kamu mau cepat pulang Kasih tau aja Nanti papa bantu aturin supirnya Kamu gak harus ngabisin Sewa kamu di apartemen Kamu bisa cepat-cepat pulang Mereka benar-benar berusaha menjaga perasaanku banget Aku bersyukur banget Punya orang tua yang sangat baik ke aku Setelah ada kejadian itu Aku tahu ternyata Gak ada orang tua yang gak sayang ke anaknya Dan mereka pasti tahu Apa yang terbaik buat kalian Gak ada orang tua yang mau Anaknya dipukul sama pacarnya Gak ada orang tua yang mau Anaknya dijahatin sama pasangannya Jadi itu bukan tugas kalian Buat melindungi pasangan kalian Kalau misalnya pasangan kalian Memang melakukan hal yang gak benar Secita-citanya kalian Sama pasangan kalian Sesayang-sayangnya kalian Itu bukan perbuatan yang harus Kalian benarkan di depan orang tua kalian Dan itu kesalahan aku Yang aku telat banget cerita Jadi buat kalian yang mungkin sedang dalam kejadian Yang seperti aku Coba komunikasikan ke orang tua kalian Karena mereka orang yang dewasa Yang mereka udah tahu Harusnya seperti apa Dan pasti mereka mau yang terbaik buat kalian Dan yang ketiga Aku gak berusaha menyelesaikan Untuk mencari orang profesional Ini juga kalau misalnya kalian Punya kejadian yang sama dengan aku Sekarang teknologi udah sangat gampang banget Sudah tinggal secara online Kalian bisa cari dokter untuk konsultasi Dan mereka itu benar-benar sangat welcome banget Untuk membantu kalian Banyak buku juga Kalau misalnya kalian mau cari tahu Kalau misalnya memang kalian benar-benar membutuhkan Bantuan profesional Please carilah Karena itu adalah hal yang sangat berguna Mereka tahu Apa yang harusnya kalian lakukan Kalau memang kalian udah takut Gak bisa ngomong sama temen Gak bisa ngomong sama orang tua Carilah profesional Yang bisa membantu kalian Dan kalian gak usah malu Untuk mencari mereka Karena Kalau misalnya kalian memang Mau untuk menjalani hubungan secara sehat Harus kalian selesaikan masalah ini Sampai benar-benar tuntas Oke semoga video ini bermanfaat Semoga video ini Bisa membantu orang-orang Yang mungkin punya kejadian yang sama dengan aku Welcome banget buat kalian Kalau misalnya kalian Butuh pertolongan Butuh curhat ke aku DM aku atau email aku Aku juga bakal happy to help Dan terakhir jangan pernah Jatuh terlalu lama Karena Walaupun hubungan kalian Tidak berjalan mulus Bersyukurlah Kita semua punya Tuhan yang baik Dan aku yakin Tuhan sudah merencanakan hal ini Untuk kalian bisa jadi Lebih tegar lagi Jadi orang yang lebih kuat lagi Jadi orang yang bisa memaafkan Jadi orang yang benar-benar Jadi bagian utuh Yang serupa dengan Tuhan Thank you buat kalian yang udah nonton videonya sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya